Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Kabar terbaru mengenai kondisi Putri Chandrawati diceritakan oleh Trisa Angelika. Trisa Angelika mengungkapkan jika kondisi ibunya lewat poster baru di Instagram, di mana dia membagikan isi surat yang ditulis oleh Putri. Dalam surat itu Putri meminta kepada Trisa untuk menunda kunjungannya ke penjara karena alasan kesehatan. Kakak Trisa sayang, Senin depan jangan berkunjung ke penjara ya, karena mama masih sakit. Tulis Putri dalam suratnya yang ditujukan pada Trisa. Trisa, Putri tertua dari Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati, merasa sangat sedih dengan kondisi ibunya tersebut dan merasa tak berdaya sebab tak bisa mengunjungi ibunya di penjara. Mama sedang sakit, jadi aku tidak bisa mengunjunginya. Tulis Trisa Angelika. Dalam surat itu Putri Chandrawati meminta supaya Trisa menjaga adik-adiknya dan memastikan Trisa juga menjaga kesehatan sendiri. Jaga kesehatan dan adik-adik ya sayang, semoga selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. I love you kakak dan adik-adik. Tulis Putri dalam suratnya. Baru-baru ini, Trisa tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Walaupun berada jauh, Putri dan Sambo tetap mengirimkan hadiah yang spesial untuk Trisa. Sebuah surat yang penuh dengan ucapan ulang tahun serta permintaan maaf dan juga doa yang terbaik untuk kebahagiaan Putri mereka. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.